Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, mengajak para pemimpin redaksi media nasional dan lokal berkeliling kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Mantan panglima TNI itu memastikan lapangan upacara di Ibu Kota Negara, IKN, siap digunakan untuk puncak hut ke-79 Republik Indonesia. Menko Polhukam, RI Hadi Cahyanto, menyatakan istana baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara hut ke-79 RI. Dirinya juga memastikan infrastruktur jalan menuju IKN telah rampung untuk dilintasi. Nantinya balik papan pulau balang IKN bisa ditempu dalam waktu satu setengah jam. Sementara bangunan kantor aparatur negara dan fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan. Tata upacara militer dalam pelaksanaan hut ke-79 RI di IKN juga akan sama seperti di Jakarta, termasuk dentuman meriam dan flypass pesawat tempur. Ini juga ada hampir persis sama kegiatan-kegiatan di luar rumput upacara militer juga ada wadui. Jadi sama seperti yang dilaksanakan di Jakarta, hanya perbedaannya adalah detik-detik proklamasi dilaksanakan jam 11. Pada 17 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera di IKN. Pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN akan menjadi simbol kepindahan ibu kota. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan Ainews melaporkan.